hai oke baik Selamat pagi kawanku semuanya berjumpa lagi dengan saya di channel ini kawan-kawan kali ini seperti biasa kita update lagi perkembangan melon golden aroma kawan-kawan yang tempoh hari sudah saya update ketika umur 21 hari dan sekarang sudah memasuki umur 25 hari kawan-kawan setelah tanam ini keadanya seperti ini saya kira cukup normal pertumbuhan pucuknya bagus kemudian perawatan yang dilakukan adalah melilitkan pohon melon itu sendiri ke tali ajir kawan-kawan seperti ini dililitkan cara melilitkannya juga ada beberapa teknik khusus untuk melilitkan melilitkan pohon melon ke tali ajir adalah dia harus dilakukan secara ini kawan-kawan telah yang rapat ya rapat atau kencang jadi dia tidak mudah apa namanya pohonnya tidak mudah jatuh ke bawah ketika nanti dia pohonnya sudah tinggi kawan-kawan karena kebanyakan kasus ketika melilitkan tali ajir tidak kencang tidak kuat tidak rapat ya itu nanti ketika pohon dia sudah mulai panjang itu dia kalau bahasa disini adalah blurud ya blurud jadi dia turun ke bawah dengan sendirinya maka teknik melilitkan juga sebenarnya harus diperhatikan jadi nanti nantinya kita tidak repot sendiri kawan-kawan kemudian selanjutnya selain melilitkan juga kita melakukan pruning kawan-kawan pruning adalah memangkas tunas air yang tidak dibutuhkan seperti ini 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 daun yang tidak dibutuhkan paling bawah kita buang saja kemudian tunas air yang ini nanti kita akan pelihara tunas air yang ke-11 ya kawan-kawan artinya nanti tunas air yang ke-1 sampai 10 kita buang semuanya ini kita hitung bersama-sama ini 1 2 3 4 5 ini 5 kita buang ya 5 6 7 8 8 kita buang ini 9 ini 9 padahal sudah panjang dia sudah membawa salon buahnya ini namun tetap kita buang saja seperti ini nanti kita akan pelihara yang ke-11 kawan-kawan ini 9 bunganya juga kita buang sehingga nanti nutrisi tetap fokus kepada pertumbuhan keatas kawan-kawan ini 9 10 kita buang nah yang nanti kita pelihara adalah ini kawan-kawan ini ke-11 12 13 dan seterusnya nanti kita pelihara dan kita seleksi lagi gitu itu cara pruningnya kawan-kawan saya kira cukup mudah dipahami nah untuk melakukan pruning ini pruning dilakukan hanya satu kali ya kawan-kawan untuk tahap pertama satu kali kemudian nanti ada tahap kedua ketika buah sudah mulai membesar maka luas daun yang diatasnya juga nanti kita pruning juga itu nanti pruning tahap kedua kemudian untuk apa namanya meliritkan tali ajir ini nanti kita lakukan setiap hari kawan-kawan jika tidak kita lakukan setiap hari maka pohon akan dia tidak berdiri tegap ya kawan-kawan nah ini contohnya pohon yang biasanya telat untuk apa namanya meliritkan oke baik kawan-kawan golden aroma umur 25 hari setelah tanam setelah ini nanti kita update di umur 27 hari nanti nanti proses polinasi nanti dia di umur 27 hari sudah mulai keluar bunga petina kawan-kawan oke baik terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya jangan lupa yang belum subscribe silahkan untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis kawan-kawan terima kasih salam petani sukses Indonesia terima kasih 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 terima kasih